Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Kerisukita, channel GASL guys Ini ada yang ketinggalan request-an dari SosyaBas ternyata guys Ini super junior tapi yang DNI ya Doang kayaknya sama NQ guys ya Ini yang judulnya About You Ini kayaknya udah tenggelam guys, sorry banget guys Kalau misalnya kelewatan guys ya Nanti kalau kalian ketinggalan komen lagi di bawah guys Nanti mungkin gue akan baca Kalau misalnya gue masih ada utang reaction guys ya Oke, sebelum kita mulai, kita ingin dulu guys Ceplok! Ceplok! Oke guys, gue udah buka guys Ini linknya langsung ya guys ya Super Junior DNI About You Ini dari tahun 2018 guys Ini udah lama ya ternyata Ternyata ya emang ini terbentuk udah lama guys DNI gue aja yang kelelat Oke gue pake headphone, kita dengerin lagi guys Karya dari Super Junior Dong Hei sama Anjo guys Let's go! 1, 2 Plucky-plucky! Lek! Ini kayak, gue familiar gue sama temanya ya Ini pernah orang pake gak sih ini buat kayak tema-tema apa kayak trip-trip gitu guys Kayak familiar gitu loh nadanya Wee, oke Oke disini temanya seru guys Itu pake scene ya guys, jelas ya Disitu ada rp juga Teng-teng-teng gitu asek gitu guys Kombinasi menarik Oke, masuknya halte Rada nge-trap ya high-hatnya Hard left banget di bawahnya Wee, oke Ini by the way gue lupa deh guys Ini Dong Hei sama In Hyou Kalo ngesel rapper-nya ya Man rapper ya guys ya Uh, lebar banget mixingnya Tapi serius guys Ini SM guys ya Ini saat ini gue lagi ngebahas Super Junior Kalo mixing itu bener-bener mereka lebar guys Kalo kalian perhatiin tuh ada beberapa mixing yang narrow guys ya Gue gak sebut nama tapi Ini kalo SM produksinya tuh bener-bener tuh Separasinya bagus banget Lebar banget guys Mixingannya Uh, depth of field juga bagus guys Nice banget Sikat Eh Eh Guys serius guys Ini kan kalo kompeten dari segi produksinya guys Ini cake-nya lumayan jarak ya Cuman Ya modelnya lebih jarang guys ya Untuk produksi lagu kayak begini Sebenernya pertantangannya juga sulit guys Sebenernya Dia harus nemenin Bodi lagunya guys ya Tapi mereka bisa Succeed aja menurut gue Cuman Kita liat elemen-elemen nih guys Ini kayak seru guys Oke jadi cake yang jarang Tapi bass yang sustain guys ya Lebih nemenin low-low-nya itu loh guys Nice banget Oke Rapat guys Oke ambil ada top end di atasnya Ambil tinggi Asik tema jalanin guys Wah he-he juga asik sih Oke Asik sih rapnya guys ya Seru sih Oke Auto-tune Oh nice Ini kalo gue perhatikan juga guys ya Untuk bicara tahun 2020 ke atas guys Auto-tune tuh jadi trend guys ya Bukan sesuatu hal yang aib lagi Dulu kan orang mikir aib guys ya Tapi sekarang auto-tune tuh Jadi kayak color Untuk sebuah lagu Jadi Orang pun mau nyanyinya Pits perfect guys Tapi Color lagi nih guys Dikasih auto-tune Jadi bukan sesuatu yang Hal yang buruk lagi sekarang Tapi itu kayak efek corus Kayak efek flanger Ya model-model kayak gitu guys ya Sesuatu efek aja Biar jepet color di sebuah lagu guys Nice sih Boomer ya Bow Bow Nice Oke Gila lebar banget sih mixingannya Keren sih guys Oke Rev Boom Asik Duk Duk Ini lagu bikin headbanging juga guys ya Maksudnya ini Biasanya guys Cara produksi tuh Gue mikir Gue ya Gue mikir Biasanya kalau kick yang penuh Itu bikin hype lebih joget Tapi Ini minim kick ya guys ya Lebih Bisa gue bilang tuh sub Di bawah Di bawah 50 60 80 lah guys 80 ke bawah Tapi ini mematakan Teori gue guys ya Maksudnya Dengan kick yang jarang Tapi dengan Memakai sub bass yang lebih Sustain Begitu guys Ternyata ini juga bikin hype Bikin joget juga Gokel sih guys Oke Oke Halftime Ya beatnya bro Disini guys Gila tema tuh penting banget Sebuah lagu guys ya Tema penting banget Identitas lagu aja menurut gue Oke What Kok lagu berapa guys Tunggu Tunggu Ini non sama ya Orang banget kan Oke Pindah ke Dan Wey Oke Pakai single note Di grand piano guys Sama clap doang Nice Wuuu Built-in nice Kasih rap gitu lagi Oke Wey Transisi ini sih Smooth banget guys Dan sih seru Ini by the way Landmarknya ini di Korea Ini Viewnya bagus banget guys Maksudnya gila Gokil sih ngambil shot Nice banget Gila bersih banget ya Keren Ihh Halftime lagi Berarti gak guys Kalian masih bisa ngambil birama Seperlapan gitu guys Walaupun kayaknya Cake jarang gak Ini berarti kita gak dituntut sama Cake Biasanya kalau lagu idiom kan Duk Cik Duk Cik Duk Cake selalu jalan Di seperempat guys Di 1, 2, 3, 4 Tapi ini memilih Enggak Tapi kita masih ngegroove begini guys Ini seru guys Kayak gak Dem Duk Duk Nah Nice Nice sih Bout you Gokil loh guys Ini serius guys Ini bener-bener Biasanya kalau beat-beat gantung itu Gak bisa bikin kita dance Tapi ini mematakan semuanya guys Jujurnya gue jarang banget ketemu lagu Memang ini beat begini udah sering banget dipakai guys Cuman End result itu jarang yang bisa bikin lagu selebar ini Sama sedip ini dengan low frequency Seperti itu Ini gokil guys Oke guys Sekian dulu Dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol sobat guys Chris Hanal Bye-bye